Para awliya Allah subhanahu wa ta'ala yang hebat dari jalan kehidupan mereka adalah mampunya mereka menekan hawa nafsunya menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau jadi wali hadirin yang paling penting pertama itu jaga lisan jaga lisan karena neraka ini banyaknya dimasukin orang-orang yang gak bisa jaga lisan dan kebanyakan maksiat itu sumbernya dari lisan oh lisan ini masya Allah kata ulama jirmuhu saghir jirmuhu gadir bentuknya kecil tapi bisa perang gara-gara yang kecil itu makanya kata rasul s.a.w man yadman li mabayna lihyayhi wa fagdayhi azman lahu biljannah barang siapa yang jamin bisa jaga lisannya dan kemaluannya aku jamin orang itu akan masuk surga coba lihat kehidupan para kaum solihin mereka paling gak seneng diajain ngomongin orang paling gak seneng diajain ribah ngomongin orang itu anti makanya walaupun hukum ribah itu beda pendapat ulama ada yang mengatakan al-ribah minal kabair ribah itu ngerasani orang ngomongin orang itu termasuk dosa besar ada yang mengatakan minas shohair ada yang ditafsil yang ditafsil itu ada yang dibagi kalau yang diribahin orang-orang ahli maksiat dosa kecil tapi kalau yang diribahin ulama kaum solihin dosa besar makanya hati-hati jangan ribahin ulama jangan ribahin habaib al-imam suyuti beliau mengatakan lianna luhumah humma luhumah hummasmumah ulama awliya kaum solihin daging mereka itu beracun alias kualat paham? jangan pernah ngomongin ulama jadi pian kalau denger ada habib kawin lagi udah jangan banyak ngomong kamu tau gak habib jamal nikah lagi? dihati kualat ngomongin orang itu dosa kecil ada sebagian yang mengatakan tapi kalau yang diomongin ulama awliya dosa besar ada lagi dosa besar siapapun yang diomongin zikrul makhluk daun wa zikrul khalik dawa nyebut nama Allah itu obat zikir la ilaha il obat zikrul makhluk nyebut manusia itu penyakit ini zaman sekarang masya Allah saya lihat ribah ini jadi hal biasa al-imamu sya'roni bahkan menyebutkan dalam satu bab khusus tentang bagaimana majalis atau majlisnya orang-orang sholat yang udah kemasukan racun kalau sudah disitu ada ribah bahkan mengatakan majlis seperti itu gak usah dihadirin majlis ilmu ada ribah aja jangan dihadirin apalagi majlis remi sama domino hadirin kadang orang menganggap enteng dan biasa bahkan dalam sebagian afar disebutkan man mata wahwa ta'ibun minal ribah wahwa akhiru man yadkhulul jannah orang siapa yang mati dan dia sudah tobat dari ribain orang dia adalah orang yang nanti masuk surganya paling akhir orang manapun yang dia mati belum taubat dari ribah maka dia yang pertama kali masuk nerakanya Allah na'udhu billah min tali